Pemirsa Program Maceh 759 Wira Usaha Kerakyatan Terluncurkan di Kediaman Hajah Nova Indriani di Sanggar Indah Lestari, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Hadir masyarakat setempat dan dari enam kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung. Program perdana ini diapresiasi anggota masyarakat yang tergabung karena Wira Usaha Sodakos sebagai program pilot proyek masyarakat mandiri. Program multilevel Maceh 759 bersifat peduli dan memberi solusi karena banyak masyarakat kesulitan dalam bidang ekonomi dan daya beli. Diharapkan program ini bisa membantu dan menjadi contoh untuk yang lainnya tentu dengan dipelopori Ibu Hajah Indriani Nova. Maceh memberikan modal sodakoh untuk usaha di enam kecamatan dan manajemen di setiap tingkat RT, RW, dan desa. Kecamatan diamanatkan untuk terus melakukan kebaikan untuk kemanusiaan. Maceh tidak meminta kembali sodakoh yang sudah dititipkan selama 3-7 bulan dalam pemantapan. Melalui Maceh 759, Ibu Hajah Nova membangun dan menghidupkan kembali sodakoh. Hal tersebut karena konteks pengelolaan ekonomi sudah terlalu jauh dengan berkembangnya bab-bab riba. Program Maceh Wira Usaha ini bisa membangun tingkat kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ihtiar yang dilakukan menjadi solusi untuk perubahan sekecil apapun karena program tersebut dibangun untuk semua masyarakat. Maksud dari tujuan program Maceh, sebetulnya Maceh hanya komunitas, komunitas sosial. Di komunitas sosial ini kami membangun divisi, beberapa divisi ada divisi usaha, ada sosial lingkungan, agama, dan pendidikan. Ada pun berkaitan dengan konsep Wira Usaha Multi Level Sodakoh, ini sebetulnya amanah yang diberikan Ibu Nopak kepada kami dari pihak Maceh sendiri melalui manajemennya. Jadi, yang akan kita kejar, bukan kejar artiannya, yang akan kita buat konsep ini, membangun kembali, menghidupkan kembali sodakohnya itu sendiri. Jumlah anggota Wira Usaha yang sudah bergabung di komunitas Maceh 759, yaitu setidaknya 2019 orang. Ditambah 10.000 orang yang tergabung di luar keanggotaan Wira Usaha, tetapi menerima bantuan prioritas komunitas Maceh 759. Mereka tersebar di enam kecamatan, yang termasuk ke dalam daerah Pangalengan, Pamempek, Banjaran, Cimaung, Cangkuang, dan Anjarsari. Nilai bantuan infak sodakoh yang diturunkan sebesar 624 juta rupiah untuk membangun perputaran awal ekonomi kerakyatan berbasis multilevel bersodakoh bagi anggota komunitas sosial Maceh 759. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya anggota Maceh 759. Reziti Apra saja, Bandung TV.